Halo semua, Assalamualaikum Semoga hari ini semua teman-teman sehat ya Kali ini Teririn buat bistik daging sapi Ini ala kampung ya Yang Masya Allah rasanya enak banget Bumbunya meresap sampai ke daging Gurih, manis Enaknya, makan sepotong aja ini masih kurang ya Yuk langsung saja ke proses cara memasaknya Kita siapkan bahan-bahannya Teririn pakai 500 gram daging sapi Ini daging sapi yang ada lemaknya ya teman-teman seperti ini Dan Masya Allah Alhamdulillah Terbarok Allah dikasih daging sapi dari Pak Haji Agus ya Beliau adalah bos sapi Ini daging sapinya sudah dipotong-potong Dan sudah dicuci bersih Oke, ini daging sapinya kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya Teririn gunakan blender saja ya Supaya nanti lebih cepat prosesnya menghaluskan bumbu Teririn gunakan rempah 3 butir kapulaga putih Lalu 1 cm pala Satu lagi bumbu rempahnya ada 3 buah cengkeh ya Ini nanti memberi aroma wangi pada bistik daging sapi ya Setengah sendok makan merica butiran Dan kemiri 5 butir saja Ini kemirinya disangrai ya Supaya nanti lebih wangi Untuk bumbunya 5 siung bawang putih Ini besar-besar bawang putihnya ya Ada 12 siung bawang merah Ada yang besar, ada yang kecil Teririn hitung 12 siung saja ya Nah ini kita tambahkan minyak goreng Cukupnya ini supaya nanti membantu Cara kerja blender menghaluskan bumbu ya Oke ini langsung saja Bahan bumbunya kita haluskan Teririn gunakan blender dari ID.Life Glass Electric Blender Set IL220A Dia mempunyai mata pisau yang tajam banget Enak banget sih menghaluskan bumbu kayak gini Cuma dalam hitungan detik Yang mau samaan untuk pembeliannya Teman-teman bisa cek di deskripsi box ya Teririn sudah cantumkan link online shopnya Oke kita sisikan bumbu halusnya Kita siapkan bumbu aromatik 2 batang serai Ini yang sudah digeprek Lengkuasnya sebanyak 5 cm Ini juga sama digeprek saja ya Untuk jahenya 2 cm Lalu 2 lembar daun salam Ini supaya nanti lebih wangi aromanya ya Untuk bistik daging sapi Teririn tambahkan 1,5 buah tomat Sama seperti kalau teririn buat semur daging sapi Biasanya memang ditambahkan tomat ya Untuk tomatnya ini dipotong kasar saja seperti ini Karena nanti dimasak sampai benar-benar lunak dan ancur ya Oke bumbu aromatiknya sudah Kita siapkan wok pan Kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu ya Ini bumbunya kita tumis Tidak perlu ditambahkan minyak goreng lagi ya Karena saat memelender tadi Sudah teririn tambahkan minyak goreng Jadi ini kita tumis sampai mengeluarkan minyak saja ya Nah kurang lebih seperti ini Kalau sudah agak kecoklatan dan sudah keluar minyak gorengnya Ini kita tambahkan bumbu aromatiknya Serai, jahe, lengkuas, dan daun salamnya Teman-teman yang baru bergabung Masak menu harian yang insya Allah rasanya enak Bersama teririn zelani Jangan lupa subscribe ya Oke ini kita tumis-tumis Kita aduk-aduk sampai semua aromanya wangi Kalau sudah wangi Ini kita masukkan daging sapi yang tadi sudah dipotong-potong Dan sudah dicuci bersih Kemudian ini daging sapinya Kita tumis bersama dengan bumbu-bumbunya Tumis daging sampai nanti warnanya agak pucat ya Supaya nanti bumbunya lebih resep ke dagingnya ya Nah kurang lebih seperti ini Ini sudah cukup Ini langsung saja teririn tambahkan 1 liter air bersih ya Untuk airnya banyaknya harus sampai merendam daging sapinya Tomat yang tadi sudah dipotong-potong Kita masukkan juga ya Supaya nanti sampai benar-benar lunak ya Seasoningnya 2 sendok teh garam Lalu 2 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh lada putih yang bubuk 2 keping gula merah Ini kurang lebih sebanyak 80 gram ya Teman-teman ini nanti supaya lebih manis Untuk warna teririn tambahkan 4 sendok makan kecap manis ya Supaya nanti ini rasanya ada manis dari kecap manisnya Lebih mantep dan lebih enak Nanti kalau kurang tinggal ditambahkan lagi Nah ini kita masak sampai benar-benar nanti kuahnya menyusut ya Kita aduk-aduk Kita masak tomatnya sampai semuanya lunak ya Nah untuk memasak bistik sapi ini Membutuhkan proses waktu yang lumayan lama ya Teman-teman kalau teririn ini sampai benar-benar berjam-jam Karena nanti supaya bumbunya itu mereset banget ke dalam dagingnya ya Oke langsung saja ini kita tutup supaya nanti prosesnya lebih cepat Kurang lebih sudah 1 jam Ini kita lihat ya Nah ini kuahnya sudah menyusut dan daging sapinya juga sudah empuk Bumbunya juga sudah mulai meresap ke daging sapinya ya Sudah berwarna coklat seperti ini Sampai tahap ini langsung kita tambahkan 200 ml santan instan yang sedang ya Tingkat kekentalannya Ini kita masak lagi Hingga nanti kuahnya semuanya menyusut dan benar-benar mengental ya Kalau kira-kira sudah agak menyusut ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya Sampai tahap ini disesuaikan saja Kalau ini teririn kurang manis tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan kecap manis lagi Tapi semua ini balik lagi ke selera ya teman-teman tidak bisa sama ya untuk rasa manisnya Kalau orang Sunda paling suka lebih manis-manis ya Nah kita tutup, kita tunggu hingga menyusut Kalau sudah menyusut dan kuahnya sudah membentuk karamel seperti ini ya Sudah benar-benar kental banget Nah ini prosesnya sudah selesai, sudah matang Bumbunya juga sudah benar-benar resep ya Oke langsung saja kita angkat Kita pindahkan bistik daging sapinya ini Ke piring saja atau ke mangkuk saja seperti ini ya Hmm ini aromanya wangi, gurih, manisnya ini ya Benar-benar tercium aroma wangi khas dari rempah-rempah Dan bumbunya yang benar-benar banyak dimasak berjam-jam Nah ini taburi bawang goreng diatasnya ini wajib ya Supaya nanti lebih wangi dan lebih gurih enak bistiknya Kalau untuk cabai potong ini hanya untuk garnish saja ya untuk hiasan Teman-teman yang punya daging sapi di rumah Bisa buat bistik daging sapi ala kampung seperti ini Yang Masya Allah rasanya enak banget Manis, gurih, legit Ia mau re-cook di rumah Jangan lupa save resep ini ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Happy cooking! Wassalamualaikum